Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jan Fajrin. Kali ini saya akan kasih tahu cara mudah untuk screenshot di Samsung Galaxy type A7 Lite. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, mungkin kalian pasti mikir kalau misalkan di tablet Samsung itu tuh beda dengan cara di smartphone kalau untuk screenshot. Padahal caranya itu tuh nggak jauh beda. Jadi cara yang pertama itu kalian tinggal klik tombol power, terus ada tombol volume yang bawah. Jadi kalian tinggal klik secara bersamaan dan itu akan otomatis menangkap layar. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua juga cukup mudah, yaitu dengan hanya memakai usapan jari atau usapan tangan. Jadi yang kalian hanya perlu, tangan kalian tinggal kalian mulai dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri dan otomatis akan menangkap layar juga. Nah, cara yang terakhir nih, kalian perlu melalui pengaturan terlebih dahulu. Yaitu kalian di pengaturan, kalian ada tombol search, cari aja disitu menamai menu pintasan dan di menu pintasan kalian nyalain aja toggle-nya ke on. Ketika kalian nyalain toggle on-nya, kalian pasti akan melihat kayak bulet-buletan gitu di layar. Jadi kalau misalkan kalian klik disitu, kalian bisa melihat disitu ada pilihan gambar layar. Nah, gambar layar inilah yang merupakan sama artinya dengan tangkapan layar. Jadi kalian nggak perlu klik di tombol power atau tombol volume, ataupun ribet banget untuk ngegeser tangan kalian. Jadi ketiga cara screenshot di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini, mana nih yang kalian sukain dan menurutkan tuh ini mudah dan nggak perlu repot-repot gitu. Nah, kalian komentarnya aja di bawah dan kalian yang penasaran tentang tips, tips lainnya tentang Samsung Galaxy Tab A7 Lite ataupun yang lain, komentar aja di bawah. Dan kalau misalkan kalian pengen cari tahu jawaban yang cepat, kalian tinggal baca artikel di nextline.com dan disana banyak informasi teknologi lainnya. Jangan lupa untuk follow social media Nextline dan jangan lupa subscribe channel Nextline. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!